Dikabarkan hamil muda, Kalina Oktarani ingin anak perempuan dari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Setelah resmi menjadi istri dari Vicky Prasetyo 3 bulan lalu, Kalina Oktarani mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar punya seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Mantan istri dari Deddy Corbuzier ini mengaku bahwa dirinya sangat menginginkan anak perempuan. Iyalah pengen banget, kan gue nikah sama dia. Kalau punya anak gak nikah itu yang dilarang. Perempuan kalau bisa, kan dari gue udah laki, mas Vicky juga ada laki-laki, ucap Kalina Oktarani saat ditemui di jalan kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 24 Mei 2021. 1. Tak mau ekspos kehamilan Kalina Oktarani menambahkan bahwa dirinya sudah lebih dari 1 bulan belum datang bulan. Ada tanda-tanda tengah hamil muda, perut Kalina bahkan tampak sedikit berbeda. Namun, ia rupanya masih belum mau terlalu mengekspos kehamilannya lantaran khawatir terjadi hal-hal tak diinginkan, sebab kehamilan di trimester pertama termasuk dalam masa yang rentan mengalami keguguran. Aku gak mau terlalu yang gimana-gimana takut keguguran, takutnya terlalu berharap. Jadi di bawah santai aja, ungkapnya. 2. Ingin bayi perempuan Selain itu, jika nantinya Kalina punya anak lagi, maka anak-anak mereka akan semakin banyak yang tentu akan menambah keceriaan di tengah keluarganya. Sekali lagi, Kalina berharap jenis kelamin anak pertamanya dengan Vicky berjenis kelamin perempuan. Jadi pengen punya anak cewek iya biar lengkap. Tapi kalau misalkan gak ya gak apa-apa juga. Dari mas Vicky sudah punya anak cewek, pungkasnya.